Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas ada info PKH terbaru hari ini Terkait info PKH hari ini dan BPNT April 2022 Yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjut Mulai dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia Kemudian ada info PKH masih terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair Yang masih sedang berlangsung pencairan PKH dan BPNT di bulan Mei tahun 2022 ini Sudah resmi diumumkan jadwal pencairan PKH tahap 3 2022 KPM PKH BPNT ini cair uang bantuan PKHnya Rp 2.100.000 rupiah Di pencairan PKH tahap 3 pada bulan Juli 2022 besok Nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya Penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT Bahwasannya ada informasi terbaru Khusus bagi KPM PKH pemilik kartu KKS Merah Putih Baik untuk penerima lama dan penerima baru Ada kabar terbaru terkait pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Yang mana sebentar lagi proses pencairannya ini akan segera diselurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah bagi kalian KPM PKH yang sudah cair bantuannya di tahap kedua kemarin Ini siap-siap ya Akan ada saldo masuk lagi di pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga secara tiba-tiba Dan berbeda-beda nominal uang yang didapat oleh setiap KPM di berbagai daerah di seluruh daerah di Indonesia Pada pencairan PKH tahap yang ketiga besok Nah KPM PKH dengan kategori ini akan menerima saldo uang masuk senilai 2.100.000 rupiah Nah kira-kira untuk KPM PKH dengan kategori apa ya Yang akan cair bantuan PKHnya begitu melimpah senilai 2.000.000 rupiah lebih ini Nah bagi kalian KPM PKH khususnya ini siap-siap ya Pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga ini sebentar lagi akan dicairkan oleh Kemensos Nah pencairan uang bantuan PKH tahap yang ketiga besok Ini akan tetap dicairkan secara bertahap Dan seperti biasanya akan ada beberapa termin-termin pencairan lagi Nah bagi kalian KPM PKH yang sudah cair uang bantuan PKHnya Di tahap yang kedua kemarin itu lancar cair Tidak ada masalah saya ucapkan selamat Dan semoga pada pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga nanti Yang mana ini diprediksi akan dicairkan kembali di bulan Juli di tahun 2022 besok Semoga uang bantuan PKH kalian ini semoga akan tetap lancar cair dan tidak ada masalah apapun Kemudian ada informasi selanjutnya yang harus diketahui oleh para KPM PKH Ini akan ada KPM PKH yang akan cair saldo bantuan PKHnya Di pencairan PKH tahap yang ketiga nanti Itu senilai 2.100.000 rupiah Nah kira-kira besok kalian akan cair berapa Pada pencairan PKH tahap yang ketiganya Namun saya mendoakan semoga kalian cairnya itu sesuai komponen Di pencairan PKH tahap yang ketiga besok Nah baik langsung saja Kategori KPM PKH yang akan cair Bantuan PKHnya itu senilai 2.100.000 rupiah Ini adalah khusus bagi KPM PKH Yang di dalam keluarganya ini memiliki komponen Dua anak usia dini Yaitu belita yang berumur usia 0-6 tahun Dan KPM PKH ini juga memiliki satu komponen lagi Di dalam keluarganya Yaitu komponen lansia Nah kita sudah ketahui bersama Untuk komponen PKH anak usia dini Ini akan menerima uang bantuan PKHnya itu Senilai 750.000 rupiah per anak Maka jika kalian KPM PKH yang memiliki Dua orang anak usia dini Ini akan cair Uang bantuan PKH tahap ketiganya nanti Itu senilai 1,5 juta rupiah Dan KPM PKH ini juga memiliki satu komponen lagi Yaitu satu orang lanjut usia di dalam keluarganya Ini juga akan cair uang bantuan PKHnya Untuk tahap yang ketiga nanti Itu senilai 600.000 rupiah Nah maka jika di total uang bantuan PKHnya Jika KPM PKH memiliki dua anak usia dini Dan satu orang lansia Ini siap-siap akan cair Uang bantuan PKH tahap yang ketiganya Ini akan cair Senilai 2.100.000 rupiah Yang mana dalam waktu dekat Ini akan segera dicairkan kembali Oleh Kemensos Yang diprediksi jadwal pencairan PKH tahap yang ketiga Di tahun 2022 Ini akan dicairkan Pada bulan Juli di tahun 2022 mendatang Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan silahkan di share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Jika dirasa bermanfaat Jika dirasa bermanfaat